Intro Ini berperan sebagai taat, taat pribadi ini Sebenarnya latar belakangnya bukan guru Dan dia dalam situasi yang cukup depresi Dan akhirnya mengambil jalan, memang ada harapan, ada kesempatan untuk menjadi guru Yaudah deh, tadinya tuh taat tuh, orang yang money minded banget gitu Jadi guru pengganti ya? Menjadi guru pengganti dan akhirnya ya seiring dengan jalannya Bertemu dengan murid-murid yang bertemu dengan guru-guru yang lain Dan akhirnya taat mulai mencintai pekerjaan itu Dan semua konflik yang ada di situ, itu bakal seru banget sih Sayang kalau dituitain di sini Tapi yang lucunya adalah Taat ini memang dibebankan oleh bapaknya yang guru yang menjadi primadona gitu Jadi gak jauh beda sih sama gue Maksudnya begitu mau terjun di dunia film Semua orang pasti kan gading anak kera mati bisa main film gak sih kayak gitu Jadi ya di kehidupan nyatanya Ya puji Tuhan saya berhasil membuktikan kalau saya bisa memberikan warna sendiri Terus berakhir di panggung FFI gitu Dan akhirnya mungkin taat, apakah taat berhasil? Aku karena itu nontonnya Saya Nirmala, saya guru kimia Guru kimia? Guru kimia Dan disini saya kayak salah satu temen-temennya Pak Taat Yang akhirnya bantuin Pak Taat membuktikan dirinya gitu Kalau guru kimia lu mau sekolah lagi kan? Kalau dari aku sih ngeliatnya guru-guru kita tuh sekarang tuh macem-macem challenge-nya juga udah banyak banget Karena kalau zaman sekarang sama zaman kita sekolah dulu mungkin challenge-nya guru-guru juga beda-beda ya Karena zaman sekarang kan orang sukses tuh gak cuma di dunia kerja kantoran tapi ada juga yang bikin startup, ada yang jadi youtuber gitu Gimana sih caranya mungkin guru-guru tuh harus bisa bikin anak-anak jadi kreatif, percaya diri segala macem gitu Jadi menarik banget sih ngeliat apa aja tantangannya jadi guru mungkin dari zaman dulu sama sekarang tuh udah berubah Makanya kita kalau ngeliat tantangannya guru-guru yang udah berubah itu tuh kayak pengen kasih kayak apresiasi kali ya sama mereka-mereka yang udah terpanggil menjadi guru-guru gitu loh Mungkin kerjaan yang memang perlu pengabdian gitu Bagaimana sih caranya memotivasi mereka atas kerja keras mereka yang kita wujudin dalam bentuk film guru-guru Gopil ini? Iya, sebelumnya terima kasih untuk guru-guru di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia gitu Karena memang pertama gak gampang jadi guru, kita bisa belajar juga dengan siapa aja, dimana aja Gak selalu yang tua menjadi guru, gak juga gitu Makanya buktinya kayak sekarang, zaman udah milenial justru kita belajar sama anak-anak muda yang makin kreatif gitu juga Dan salut sama guru yang memang dinamis gitu ya Seperti tadi kata Dian bilang, mungkin zamannya kita, zamannya bokap, zaman kita, zaman sekarang tuh guru harus dinamis gitu Harus ngeliat zamannya seperti apa, bagaimana cara menekatkan diri kepada murid-muridnya kayak gitu Jadi thank you banget Dian dan Mbak Santi, base ini memberikan apresiasi dalam bentuk sebuah film gitu Yang mungkin selama ini, mungkin film-film selalu ceritain tentang murid-murid kalau ini cerita tentang guru-guru Terus aku juga sebenarnya senangnya ngejalanin guru-guru gokil ini Ini kan kayak pengalaman baru nih, buat aku jadi produser gitu Dan disini juga gading kita jadiin associate producer Jadi untuk bantuin producing bagian promotion sama sponsorship juga Nah jadi ini kayak satu role baru, kalau buat aku sih ini kayak pengalaman yang pelajaran banget ya Jadi aku langsung punya kayak merenung gitu, gila ternyata yang namanya jadi guru tuh kadang-kadang gak selalu berbentuk orang Dan ada di sekolah, kadang-kadang hidup aja atau pengalaman aja tuh bisa jadi guru buat kita ya gitu loh Kayak pengalaman kerja, kesempatan kerja, ya gak sih Dian? Jadi sebenarnya film ini juga ikut ngajakin penonton untuk nanti ngebahas Sebenarnya kita belajar tuh bisa dari mana aja ya gitu loh Guru tuh guru kehidupan, belajar tuh belajar hidup gitu loh Gak cuma buat nilai aja atau gak cuma buat kerja aja gitu Jadi selama hidup itu ya kita belajar terus Dari pendalaman karakter kita kan kita jadi lebih mendalami ya tentang apa aja sih sebenarnya kehidupannya para guru tuh sebenarnya kayak apa sih kegiatannya atau tantangannya apa aja Sumpah kita langsung pada salut banget sih sama guru-guru yang selama ini udah mengabdikan diri ke dunia pendidikan Pasti cape banget baik mental maupun fisik maupun capek mikir ya Soalnya kan tiap hari juga mereka kan ada tugas-tugasnya menumpuk banget Gak cuma bikin materi, gak cuma menyampaikan materi harus bisa memotivasi anak Bahkan sampai kayak meriksain tugas kerjaan anak-anak satu-satu Meriksain ulangan itu tuh kayak gak habis-habis, gak kelar-kelar Jadi memang gak main-main Mereka yang udah punya komitmen jadi guru tuh perlu kita hormatin, perlu kita berikan apresiasi Dan apa ya, ucapan terima kasih yang tulus di dolari kita semua Belum lagi guru-guru yang mungkin di daerah pedalaman gitu ya Bahkan mereka guru-guru itu bukan cuma menjadi guru Tapi mereka juga jadi orang tua buat murid-murid di penelaman gitu Karena dia yang pengalaman saya mengunjungi tempat-tempat itu ya memang seperti itu Jadi salut banget dengan bayaran yang mungkin gak seberapa Tapi dia benar-benar nganggep anak-anak murid-murid ini tuh anak-anak mereka gitu Jadi mereka ingin anak-anak ini menjadi seorang nantinya Dan mudah-mudahan anak-anak ini yang nantinya menjadi seseorang yang hebat Tidak lupa sama guru-guru mereka Nah kalau bicara Terima kasih telah menonton!